Pasca penetapan daftar calon legislatif tetap atau DCT, Bawaslu dan Satpol PP Kabupaten Karangasem langsung melakukan penertiban pada atribut partai politik yang dipasang di tempat-tempat umum. Selain dianggap curi start sebelum pasang kampanye, penertiban juga dilakukan untuk menegakkan perda ketertiban umum. Penertiban dilakukan petugas Bawaslu dan Satpol PP Karangasem dengan mencobot atribut partai seperti Baliho, Spanduk dan Bendera Parpol di sekitar Jalan Raya Jasri hingga Kota Amlapura yang dimilai melanggar ketertiban. Penertiban dilakukan setelah banyak caleg dan parpol serta pemilu melakukan pelanggaran dengan memasang atribut kampanye sebelum masuk masa kampanye yang baru dimulai pada 28 November 2023 mendatang. Selain curi start sebelum masa kampanye, penertiban juga dilakukan untuk menegakkan perda nomor 4 tahun 2013 tentang ketertiban umum. Bahkan sejumlah Baliho hingga bendera partai juga dipasang tanpa memperhatikan aturan di sejumlah tempat yang tak semestinya. Sebelum melakukan penertiban Bawaslu dan Satpol PP Karangasem telah bersurat ke masing-masing parpol untuk melakukan penurunan secara mandiri. Namun banyak yang tak merespon hingga dilakukan penurunan paksa. Kita kan persuasif, bentuknya persuasif, persuasif ke yang pemilih Baliho. Jadi ketika mereka mau menurunkan sendiri, kita persilahkan. Jadi sebelumnya itu sudah bersurat Pak ya ke masing-masing? Sudah, kita dari Bawaslu sudah ada himbauan sebanyak dua kali. Sampai menuju ke jadwal kampanye tanggal 28, itu memang dilarang dilakukan kampanye dari informasi dari Bawaslu dan KPU. Sehingga itu menunjukkan K3 dari ketertiban, kebersihan, kenyamanan dari masyarakat, khususnya kita di kota Ngediam Lapura, seluruh atribut pantai yang melanggar perda, utamanya yang di pohon, di ruang bilik jalan, tiang telpon, tiang listrik, dan sebagainya. Kita sementara sudah himbau, dan kemudian bagi yang sudah melaksanakan secara mandiri, kami ucapkan terima kasih, tapi yang belum, ya kita bantu untuk menetipkan. Seluruh atribut partai yang dicopot kemudian dibawa ke kantor Satpol PP Karangasem, dan bisa diambil caleg atau parpol yang bersangkutan. Dari Karangasem, Yunda Restai News melaporkan.